Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kembali lagi dengan mangga channel pada kesempatan ini akan membahas bagaimana cara setting virtual box untuk digunakan dalam ARD dengan menghubungkan menggunakan handphone atau WiFi HP dari laptop proktor ke laptop klien Oke teman-teman langsung saja kita bahas yang pertama teman-teman harus menginstal dulu yang namanya virtualbox ini tampilannya teman-teman virtualbox Oke setelah diinstal virtualbox nya pada laptop proktor sekarang kita install rdm-nya yang menggunakan vdi Oke yang pernah pertama jadi kita klik tombol baru kemudian disini teman-teman kita kasih masuk nama misalnya rdm-min-min-3 Oke teman-teman di tipenya ini kita pilih Linux kemudian di versinya kita pilih debian 64 Oke teman-teman Nah sekarang untuk ukuran memorinya kita geser sampai ke jangan sampai melewati batas yang hijau jadi sampai disini contohnya Nah sekarang kita di hadisnya kita klik gunakan berkas harddisk jadi kita tambah disini Oke kita klik tambah kemudian kita pilih rdm virtual disk nya ini yang sudah di ekstrak teman-teman Nah untuk yang belum mistrak bisa menggunakan seven zip atau dengan menggunakan vendor biasa oke kita langsung open nah sekarang kita pilih yang ini ADM nya oke sekarang kita buat klik tombol buat sudah selesai dibuat teman-teman nah sekarang selanjutnya kita akan setting jadi di pengaturan ini kita klik pengaturan yang pertama yaitu kita atur jaringannya di jaringan di adapter 1 ini kita pilih adapter hanya host atau host only disitu kemudian disini akan terpilih dengan sendirinya virtual box oke sampai disini untuk pengaturan adapter 1 nya kembali ke pengaturan adapter 2 nya disini kita centang fungsikan adapter jaringan nah disini awalnya yaitu tidak terpasang nah sekarang kita pilih jaringannya nut dan kita klik tingkat tindak lanjutnya kemudian pilih penusulan port nya nah disini teman-teman di aturan penusulan port kita pilih tambah ini menambah aturan baru penusulan port oke jadi disini kita harus isi di port host nya 80 begitu pun port gas nya 80 kenapa 80 teman-teman ini menjadi pertanyaan buat kita bersama karena 80 itu adalah port bebas hambatan ya itu adalah port bebas hambatan oke selanjutnya kita pilih oke nah sekarang sudah kita setting siap di jalankan oke kita klik mulai oke teman-teman teman-teman sambil menunggu kita bisa duduk-duduk santai sebentar atau yang bagi merokok bisa isi perokok ya teman-teman kita tunggu sebentar lagi akan muncul kita tunggu oke sekarang kalau sudah muncul link untuk askes aplikasi begini berarti sudah siap dijalankan oke sekarang kita buka google chrome teman-teman apakah installan kita berhasil masuk ke link ARD bukan ARD ya teman-teman nah banyak maaf RDM maksudnya oke teman-teman teman-teman ini sudah masuk sekarang kita tes untuk url nya 192.168.0.250 enter oke berhasil teman-teman jadi itu adalah di laptop proktor nya jadi sekarang tampilannya harap bersabar sedang mendownload update nya nah sekarang bagaimana caranya untuk menghubungkan ke klien nya teman-teman oke yang pertama yang kita harus lakukan yaitu menghubungkan laptop proktor dengan laptop klien dalam jaringan yang sama atau wifi hp yang sama contohnya disini adalah saya menggunakan jaringan varian jaring ada jadi untuk nanti pada saat kita kita akses di laptop klien kita harus juga menggunakan ini teman-teman hotspot yang sama dengan proktor ini oke sekarang yang selanjutnya kita akan mengecek ip dari hotspot hp ini supaya bisa terhubung ke laptop klien karena untuk memanggil rdm nya di laptop klien itu menggunakan menggunakan ip hp ini oke teman-teman kita lanjut ke network internet setting oke nah disini kita pilih wifi teman-teman setelah itu change adaptor ya disini kita klik dua kali di wifi yang terhubungnya baru kita lihat details nya nah disini adalah ip address nya yaitu ini teman-teman 192 168 43 30 nah inilah yang nanti kita akan ketikan di url laptop klien nya agar terhubung dengan proktor nya oke teman-teman nah sebelum kita lanjut ke ini ke laptop klien perlu kita ingat perlu saya ingatkan bahwa tidak bisa laptop klien terhubung kalau windows virulatnya masih aktif teman-teman nah disini untuk mengubahnya kita lihat di disini teman-teman klik kanan kemudian open network ini digunakan di laptop klien teman-teman disini ada windows virulat ya disini oke nah disini usahakan off semua teman-teman kalau domain network nya dan private network nya ini on jadi secara tidak langsung tidak bisa melempar IP ke laptop klien oke teman-teman ini sudah saya offkan sekarang kita ke laptop klien nya oke teman-teman ini adalah laptop klien yang kita gunakan untuk mengerjakan RTM jadi yang pertama kita hubungkan jaringan internet nya nah yang perlu kita ketahui bahwa internet nya harus sama dengan yang terhubung dengan proktor tadi tadi saya hubungkan dengan internet varian alternat begitu pun dengan klien nya ini cuman saya sudah kasih mati datanya teman-teman meskipun datanya sudah di non aktifkan tapi ini RTM tetap bisa berjalan di laptop klien maupun di laptop proktor oke teman-teman kita coba masuk jadi kita masuknya menggunakan IP hp yang terhubung tadi 192.168.43.30 oke teman-teman ini bisa masuk meskipun tidak ada jaringan internet nya yang ada hanya tersambung ke jaringan yang sama jaringan hp yang sama nah ketika teman-teman mengalami kendala tidak bisa koneksi ke laptop klien untuk di laptop klien nya teman-teman harus rubah disini jadi matikan windows firewall nya dengan cara klik kanan di ini teman-teman di kanan open network kemudian kita geser ke bawah teman-teman disini kita matikan windows ini windows firewall dan network klik disini kemudian off yes kembali klik lagi yang disini teman-teman kita aktifkan non aktifkan semua nah ini bagi teman-teman yang belum bisa terhubung ke laptop klien nya oke demikian tutorial dari saya semoga berbentuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh